Hai potato wiggles potato wiggles nyam nyam Assalamualaikum jumpa lagi dengan bunda Kiki semoga teman-teman selalu sehat ya selalu berkahi dan selalu bahagia amin jangan lupa bersyukur nah hari ini kan bunda bikin potato wiggles ya potato wiggles tuh kentang yang dipotong-potong masih ada kulitnya dipotong-potong lebih rebus terus dicelup-celup kasih di tepung langsung goreng sering gitu gampang kan Nah itu juga bisa di frozen jadi teman-teman bisa jualan di frozen gitu jadi orang-orang tak tinggal beli tinggal goreng di rumah ya buat jemilan nah ini Tara ini potato wiggles ya lihat nih potatonya tuh ya teman-teman teman-teman bisa jualan seperti ini bisa buat jemilan dan ini cocoknya pakai sambal eh apa tuh bangkok sambil bangkok boleh pakai kemai apa namanya mayonaise juga boleh bebas ya Nah potato wiggles tuh bentuknya besar-besar seperti ini jadi ini masih ada kulitnya oke teman-teman kita makan ya bismillahirrohmanirrohim enak kau jadi teman-teman bisa langsung bikin tanpa enggak usah dikupas-kupas lagi nasi sama oke semoga video Bunda ini berkenan ya teman-teman bisa coba di rumah dan bisa buat jualan oke Assalamualaikum terima kasih teman-teman Assalamualaikum semoga berkenan jangan lupa like comment share dan subscribe nya ya semoga Bunda bisa berbikin lagi bikin lagi bikin lagi Oke terima kasih Assalamualaikum Assalamualaikum jumpa lagi dengan Bunda Kiki nah hari ini Bunda mau bikin potato wiggles potato wiggles itu eh kentang ini ada empat kentang Bunda potong-potong ini dicuci bersih ya disikat juga kulitnya biar bersih terus lalu dipotong-potong seperti ini ya tuh nih kan buat frozen jadi bisa buat nah kalau lapar malam ngemil makan ini aja potato wiggles ya Nah ini nanti direbus ini nanti direbus dengan air yang udah diisi garam direbus airnya mendidih dulu direbus terus setelah mendidih masukin ini 10 menit baru diangkat ditiriskan ya Nah untuk pengocokannya pakai satu telur sama susu UHT kocok ya Nah pencelupannya ya kita kocok udah kita kocok terus kita bumbu-bumbunya yang buat bumbu-bumbu kering itu pakai tepung ini 100 gram gram karena eh apa namanya kentangnya kan cuma-cuma 4 biji doang ya kalau satu kilo kentangnya bisa tepungnya 200 gram nah ini pakai 100 gram terus kita ada merica hitam ya terus eh apa nih namanya Hai apa sih ini namanya Oh bawang bubuk ini bawang bubuk ya Bunda pakai bawang bubuk aja males pakai bawang bawang yang itu yang dipotong-potong lagi males terus ini pakai pala bubuk ya ini bawang bubuknya ini eh satu sendok makan eh ininya satu sendok teh merica hitam terus palanya setengah sendok teh terus kardu jamurnya eh satu sendok teh Hai terus garam setengah sendok teh lalu oregano nya satu sendok makan ya ini nanti dijadiin satu buat bumbu keringnya jadi setelah nanti kentang direbus 10 menit baru masukin ke ini ke apa namanya telor yang udah pakai susu celupin sini baru masukin di sini ya oke kita lihat dulu ya kentangnya kita rebus selama 10 menit ya 10 menit aja setelah 10 menit kita entas kita tiriskan baru nanti kita masukin pencelupan oke gampang banget kok ini buat kalau kita ngemil-ngemil malam mendingan kita ngemil seperti ini nih masukin frozen udah tinggal semang semel-ngemil ini akni bunda potong gede-gede ya biar kecil-kecil juga nggak apa-apa sih eh bunda potong gede-gede lebih kuas oke sekarang kita pencelupan keringnya kita cemplungin tuh tepung ya terus apa ini bawang putih bubuk terus terus merica hitam terus palah terus ini kaldu jamur sama garam sama oregano ya oregano nah gampangkan kita cemplungin kita aduk rata udah deh nanti kalau udah itu udah 10 menit kentangnya langsung kita pencelupan ya dari telur dulu baru ke sini langsung nanti dimasukin di Oke tuh udah campur nah ini namanya kita bikin kentang wedges ya udah siap sama ini telur sama susu ya udah siap kita tunggu nah ini kentangnya udah selesai ya biarkan dingin dulu ya biar dingin dulu baru nanti kita pencelupan Oke udah selesai cuma 10 menit aja ya nggak usah jangan lama-lama nanti baru kita ada ini pencelupan Oke sekarang karena ininya udah udah adem udah dingin kita masukin ke ini ya ke apa namanya yang telur sama susu ini ini kita masukin ya masukin ya masukin dikom sebentar kita masukin kita masukin ke sini ya tuh mudah kan teman-teman tuh kita masukin bikin potato wedges nah kita tinggal cemplung-cemplung ya tuh kita tinggal aduk-aduk tuh tuh baru kita nanti masukin ke ini ke tempat sini ya ke tempat sini ya bisa di langsung di freezer kapan kita mau makan tinggal digoreng nah teman-teman udah tau kan nih potata wedges masukin masukin oke teman-teman udah tau ya nanti tinggal kita sesein semuanya nih gorengnya tinggal enak kok kita lapar malem-malem tinggal goreng kreng sereng 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 ya seperti ini teman-teman nanti kalau mau dijual lagi bikin frozen food seperti ini nih potato wedges ya kita simpan di freezer ya mau kapan aja di goreng bisa nanti kita goreng ya oke oke nanti resep ada di deskripsi ya teman-teman jangan lupa semoga bermanfaat semoga bermanfaat video bunda ini oke sekarang kita mulai goreng ya potato wedges nya kita goreng kan enak kan kalau kita punya cemilan bikin sendiri nggak usah repot-repot ya teman-teman sehat kita goreng sampai mateng ya potata wedges ini enaknya pakai sambal cocok bangkok bisa boleh sambal apa aja deh boleh deh bahannya dia kers-keres enak ya anak-anak juga suka oke dapetin ya ini potatonya udah jadi ya seperti ini ya jadi kalau yang mau dijual bisa berbentuk mentah yang seperti tadi yang di video ya nih potatonya udah jadi ya oke nah sekarang kita tinggal ngemil ngemil inak tambah inak ap inak 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 up 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 up